Intro Sebanyak 25 batang tanaman ganja tidak bertuan yang ditanam di dalam polybag berhasil diamankan petugas polsek Simpang 4 Polres Asahan di perladangan sawit milik warga di Dusun 4, Desa Pulau Maria, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Tanaman ganja setinggi 40 cm tersebut langsung dibawa ke polsek Simpang 4 guna keperluan pemeriksaan. Penemuan tanaman ganja ini bermula dengan adanya informasi dari seorang warga bernama Yono, salah seorang pekerja panen sawit di perkebunan tersebut. Pada saat akan memanen sawit, Yono melihat ada tanaman yang mencurigakan tertutup dengan jaring tali nilon. Karena curiga, Yono kemudian mencoba membuka penutup tanaman tersebut dan pada saat dibuka ternyata berisikan tanaman ganja. Akhirnya Yono pun melaporkan temuannya kepada kepala desa setempat dan dilanjutkan dengan melaporkannya ke polsek Simpang 4. Mendapat laporan warga ke polsek Simpang 4 AKP Supriyadi Yantoto bersama personilnya langsung turun ke lokasi untuk memastikan kebenaran temuan warga tersebut. Pada hari minggu pukul 20.00, kepala desa Pulau Maria menghubungi di suatu didusun kepadnya, masyarakat milik daripada Haji Rusli, Panjaitan, telah ditemukan tanaman ganja. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas langsung membawa tanaman ganja tersebut ke polsek Simpang 4. guna keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Teribrata TV, Salam Teribrata!